Please support our channel with subscribe and don't forget to click tell button Enjoy this video Kita ngobrol bareng Arija Oke langsung aja to the point Jadi itu tuh impian Arija atau enggak sih sebenernya jadi seorang hakim itu? Sebenernya sih kok dicita-citain ya Sebenernya enggak pernah sih bercita-cita menjadi akan di profesi ini gitu Nah itu awalnya aku pun lanjut S2 Kan sebenernya tujuannya pengen ngejar dosen Yaudah kebetulan karena S2 yang didanain Dan pada saat apply dia sesuanya itu pun Aku memang merencanakan menjadi seorang dosen gitu kan Nah terus enggak tahu di tengah jalan aku berpikir Sebenernya kan kalau kita mau menjadi dosen Akan lebih lengkap gitu pengalaman mengajar kita itu Ketika kita adalah orang yang memang pernah berpraktek Rasanya kalau kita berbicara mengenai ilmu hukum itu sendiri Jadi kalau kita enggak pernah mempraktekkan di lapangan rasanya ya aku rasa itu Kayaknya pelang-pelang ya Orang abdul ya Oke Laginya kan sebenernya banyak juga orang yang pensiunan seorang praktisi gitu Mantan lawyer, mantan jaksa, mantan akhirnya mereka itu akhirnya ngajar Bener Dan kita lihat ketika kita mau memang mendalami profesi hukum Kita kan merasa berharga banget gitu Pengalaman seorang praktisi itu di combine dengan teoritis gitu Jadi kita enggak hanya melulu tentang teori Tapi kita juga bisa lihat memang sudah pernah berpraktek Jadi ketika kita mengajar akan menjadi sempurna gitu Jadi kita mau menjadi dosen mau pengajar seperti apa gitu Oke oke Nah aku berpikir menjadi pengajar yang sempurna itu adalah ketika bisa combine itu Suatu saat mungkin bisa dong mengajar Karena mengajar kan enggak terbatas usia gitu Iya bener bener Jadi lebih valuable ya Jadi paket komplit gitu ya Nah itu sebenernya tak Jalan berubah Luar biasa aja Aku mau sedikit sharing dari kamu Kira-kira sebelum kamu bener-bener tes Untuk masuk dunia kehakiman itu Kamu melayakkan diri kamu dengan cara bagaimana Nah mungkin kamu belajar ini dulu, belajar itu dulu gitu Nah kalau persiapan khusus sih enggak ada ya tak Karena kita tahu kan Pembukaan penerimaan hakim itu sendiri Sempat, apa namanya Dispuk untuk sementara Bener bener 5 tahun kan Bener bener Penerimaan di 2017 17 Enggak ada Jadi memang enggak ada mengharapkan sama sekali Enggak mengarah sama sekali kesana gitu ya tak Jadi persiapan khusus juga enggak ada Cuman karena memang kita Mahasiswa hukum S1 nya juga hukum Pas kemudian lanjut S2 juga memang di bidang hukum Yaudah pengetahuan yang itu aja gitu Tapi kalau memang mau sharingnya gitu Barangkali ada yang Bener gimana sih apa sih Apa persiapan yang gimana sih gitu Nah persiapannya sih Khusus untuk materi Secara materi Pelajaran gitu lah katakannya Enggak ada Tapi kalau temen-temen yang lain Sharingnya ceritanya Mereka sih punya persiapan khusus Kayak belajar dari Soal-soal misalnya materi Tes profesi advokat gitu Karena seputar hukum juga kan Iya bener 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 Kayak gitu-gitu sih Oke Kalau itu sendiri enggak ada masalah persis Luar biasa itu bener bener grace banget ya Berkat banget ya Jadi keliatan dangkalnya ilmunya gitu Oh enggak dong Oke Jadi nih aku mau nanya juga nih Mungkin banyak banget orang di luar sana pengen tau tips and tricknya Untuk masuk ke dunia kehakiman Atau lolos tes kehakiman itu gimana sih tips and tricknya Kayak aku bilang tadi Karena memang enggak ada persiapan untuk itu Jadi kayak bener bener polos-polos aja sih Kalau aku mau nanya Polos-polos aja Polos-polos aja Atau mungkin bisa ceritain mungkin lebih ke Kira-kira requirement nya tuh apa-apa aja Terus kita harus gimana ikutin tesnya Mulai dari awal gitu ya Mungkin dari situ aja sih Nah itu kan sama kayaknya dengan tes CPNS sekarang ya Kan ini CPNS nya dulu sih sebenernya Baru nanti CPNS nya naik ke PNS Nah PNS nya dikelat calon hakim gitu kan Baru pengangkatan dari calon hakim menjadi hakim Kurang lebih tahapannya gitu Nah kalau tes CPNS secara umum kan kita Apa sih yang tes komputer itu ya TKD bukan Nah itu TKD Oke Saya enggak pernah tes bu Ya Seorang youtuber kan Apa sih Informasi dari mana aja Oke oke Jadi itu kan tes kemampuan dasar Kemampuan dasarnya ya pengetahuan hukum secara umum sih ya Oke Pengetahuan hukum secara umum Terus nanti itu dia pakai passing grade juga Kalau sekarang itu kalau enggak salah Satu dikali tiga ya Kalau misalnya formasinya itu lolong satu Berarti dikali tiga dari formasi itu segitulah yang lulus gitu Oh oke 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 Ini ada passing grade juga sih kalau Sekarang itu ya Aku lupa-lupa ingat sih udah Berarti kayak kita kuliah dulu ya Ada passing grade segalanya Iya Kurleb lah kurleb Tapi intinya TKD TKD dulu Nah kemampuan dasarnya itu Ada yang Ada di situ komponennya ada TWK Itu kayak kewarganegaraan Pengetahuan kewarganegaraan Karena memang itu banyak berkaitan dengan hukumnya Undang-undang dasar sih sebenarnya Undang-undang dasar sama ketatanegaraan Nah itu kan Kitabnya itu undang-undang dasar aja gitu kan Benar-benar Terus Kemampuan matematiknya juga ada Oke Soal matematiknya Tapi Komposisi Apa namanya Presentasi Komposisi soalnya aku lupa ya Tapi komponennya itu lah Oke Nah Nanti kalau lolos dari situ Itu kan ada Tes yang berikutnya itu Kemampuan bidang Hmm Nah Kemampuan bidang Bidang itu baru dia Masuklah ke ilmu hukum secara umum Oke Ada perdantanya Ada pidananya Ada tata negaranya Administrasinya gitu Benar-benar Sebenarnya kalau yang Orang-orang pengen belajar ya gimana Banyak sih soal-soal di internet Kalau seperti itu Dan Mungkin banyak juga yang nanya Ninja Ya jadi kira-kira Kalau mau jadi hakim itu Background pendidikannya itu Harus apa sih sebenarnya gitu Atau mungkin jangan-jangan Jurusannya harus Jurusan Ambil pidana Atau perdata gitu Jangan-jangan kan masih banyak Yang belum tahu tentang itu kan Boleh sharing gitu Sebenarnya sih nggak ada Itu Kalau dilihat di Persyaratannya Itu sarjana hukum sih Bahasanya ya Nah Ada juga kok yang Kayak Kita Ngambil Sarjana hukumnya Yang kita umum gitu Dari Perguruan tinggi negeri Oke Yang bukan Perguruan tinggi agama gitu kan Apa Perguruan tinggi yang agama kan Ada juga tuh Dia belajarnya banyak Hukum Islam Syariah Ya benar-benar Nah Nah yang kita Kayak Yang kita fakultas hukum usul lah katakan kan Nah itu Ada juga kok yang ngambil Dia Ke formasi pengadilan agama Oh Oke Oke Berarti itu sebenarnya Tergantung nantinya ya Iya Yang penting dia Sarjana hukum Kan ada yang sarjana hukum Islam Dan ada sarjana hukum aja gitu Nah kalau udah bicara sarjana hukum Pasti dia pernah belajar hukum perdata Hukum pidana Data negara Dan lainnya kan Benar Nah cuman Kalau di lapangan Kita lihat temen-temen Memang kebanyakan Kayak yang mengambil Pengadilan tata usaha negara Itu yang dia Basicnya dulu Penjurusannya hukum tata negara gitu Oke Nah Memang ada-ada kecenderungan itu Tetapi kalau dari persyaratannya sendiri sih Bebas aja Kayaknya orang yang Kekhususan tata negara Juga bisa deh Ngambil peradilan umum gitu Oh gitu Oke oke Tapi aku pernah dengar juga Kalau jalur formasinya itu tuh Kalau gak salah katanya Ada pembeda jalur formasi kum laut deh Bener gak sih? Ada Oke Jadi Sama kayak PNS pada umumnya sih Ada formasi umum Formasi kum laut Sama Apa Wilayah Papua ya kalau gak salah Oh oke Daerah Papua Nah Nah itu ada Ada formasi itu Presentasinya juga ada Mungkin udah di Dari sananya ya Dari panikiannya kali ya Udah ada pengetahuan Untuk masing-masing Informasi itu ya Berarti Hmm Bener bener Wow Dan Kalau aku boleh tahu nih Ketika kita tes itu Kalau kita mau susun nih Kira-kira Untuk sampai beneran ke pengumuman Itu ada berapa tahapan sih? Ya Nah yang aku lalui ya Yang aku lalui kayak tadi Yang berbasis komputernya itu Ada TKD TKD Tes Kemampuan Dasar Terus nanti ada TKB Tes Kemampuan Bidang Oke Nah terus ada wawancara 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 Nah kebetulan kalau yang wawancara Kita kemarin itu ada yang Dicampur unsurnya Jadi ada yang Kayak aku Dua atau tiga orang ya Pemwawancaranya Hmm Jadi dia ada akademisinya Ada praktisinya juga Jadi ada yang dosen Ada yang hakim gitu Oh Hakim TKD Waw Nah itu yang wawancara Nah baru nanti setelah Setelah wawancara Nah itu penentuan kelulusan akhir Nah baru kita masuk Di Diklat-Diklatnya sih Diklat CPNS dulu Baru yang berikutnya Diklat profesi hakimnya Nah informasi juga nih Kak Oke Karena kebetulan di mahkamah agung kan Banyak Penerimanya sekali banyak tuh kan Nah jadi kita Yang Diklat di CPNS nya itu Homogen gitu Semuanya calon hakim Oh Nah sebenernya kalau Seleksi kayak perinstansi gitu kan Bisa campur Jadi bisa kayak dokternya Iya bener-bener Iya kan Dicampur Iya iya bener Aku pernah denger juga Nah Nah itu Apanya memang Kita Diklatnya homogen betul lah Waktu itu penerimaan untuk hakim Mungkin banyak banget So Homogen cuma satu doang gitu ya Oke oke Bener-bener Oh iya aja Katanya juga kalau untuk karirnya nih ya Kalau aku gak salah Itu tuh ada kayak Hakim tinggi Atau hakim agung gitu ya Itu tuh untuk menentukan dia ada dimana Itu baik karir atau gimana Oh berarti jenjang karir ya Yes Jenjang karir di mahkamah agung Pasti kalau untuk pertama dulu kita nih Hakim tingkat pertama dulu kan ya Oh Nah itu pasti Katama ya namanya ya kalau gak salah Iya Oke oke Kalau angkat golongannya 3A Dibuang dari 3A Nah itu kita untuk penempatan pertama pasti itu Di keluar pulau Jawa Dan itu di Hakim tingkat pertama itu pengadilan negeri kelas 2 Oke Kelas 2 ya Oke Nah itu baru nanti Ke berikutnya Nah itu gak menentu sih kita Apakah dia per 3 tahun 4 tahun Nah tergantung dirjen lah ya Dirjen masing-masing Oke Ini dirjen badan pengadilan umum Nah dia nanti dimutasi lagi ke pengadilan lain itu masih di pengadilan yang kelas 2 Itu luar pulau Jawa Oh Luar pulau Jawa Nah setelah berkarir sekian lama Nah itu nanti baru dia bisa menjadi apakah dia menjadi kalau struktural ya Dia menjadi wakil dulu Wakil ketua Kemudian naik ketua Dan kemudian ke pengadilan tinggi Jadi dia sebenarnya berjenjang misalnya Oh Berjenjang dari Karir ya berarti ya Hmm Itu untuk karir Berbeda kalau misalnya dia yang ad hoc ya Hadim ad hoc Oke iya 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 Oke boleh jelasin mungkin ya Buat teman-teman ini mungkin pada belum tau kan Hakim misalnya ad hoc tipi core Nah itu kan dia bisa dari dosen sebenarnya Yes Jadi orang yang dosen bisa menjadi hakim tipi core ad hoc Nah itu kan dia pakai seleksi juga nantinya Benar Jadi bukan karir Tapi kalau jalur karir dan jenjang karir di mahkamahmu sendiri Hakimnya ya kayak tadi Dia bertahap akan naik-naik terus gitu Oke Dan Kalau kita ngomongin hakim nih ya Banyak banget rumor di masyarakat mungkin tentang Selerija Jadi banyak banget pasti yang bilang Oh gaji hakim gede nih gitu kan Eee Aku tau sih ada aturannya ya Ada PP no.94 gitu ya Tapi Eee Banyak banget yang gak tau tentang itu kan Banyak yang berpikir oh hakimnya gajinya gede nih gitu Mungkin boleh sharing dikit Bukan nominalnya tapi lebih ke generalnya aja Supaya masyarakat reedukasi Oh ternyata gaji hakim itu Gak 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 begitu banget kok gitu Jadi Manusia kok gitu Gimana gimana boleh sharing mungkin Ya emang sih Kalau Ditanya mengenai penggajian ya Aku pikir Setiap Profesi Eee Itu punya lah gitu ya Tapi kalau secara umum Aku memandangnya sih Masalah penggajian itu adalah Ada hak dan kewajiban sih Bener banget Nah itu terkait juga dengan tanggung jawab yang kita memban Kalau semata-mata hanya melihat dari nominal gajinya sih Itu ya Itu yang menjadi pandangan Bener bener Kayaknya aku berpikir Teguan kali sih untuk menjadi seorang hakim Ya Kita itu mutasi Kita itu akan mutasi Bener Kita itu mutasi dalam persekian tahun kita akan pindah Bayangin pindahnya itu bukan cuman pindah badan ya Pindah barang Pindah anggota keluarga Yes Bener Yang menjadi pertaruhan banget itu adalah keluarga sih sebenernya Kita harus memiliki pasangan itu bener-bener komitmen Itu hanya dari berapa apa Mengenai komitmen dengan suami lah katakan dengan keluarga dengan anak-anak gitu Itu sedikit sekali yang siap memiliki dua rumah dua dapur gitu bahasanya ya Dua dapur Dan banyak-banyak sekali pertimbangannya Jadi kalau bicara mengenai nominal sekian juta Misalnya bisa dilihat di peraturannya ya Iya oke Nanti peraturannya itu ada Aku cantumin di bawah PP94 tahun 2012 Ya silahkan Silahkan lihat Tapi memang semua profesi ya Itu punya hak kewajiban Pasti ada tanggung jawab yang harus menerima di situ Nah kalau bicara mengenai kurang akan kurang terus Bicara mengenai lebih Aku pikir kalau manusia ya Ngomong cukup ya cukup juga gitu Bener Aku setuju sih Ja Jadi kalau kalian berpikir mungkin Penggajian itu untuk hakim mungkin gede banget atau gimana Kalian harus tau juga guys Mereka punya tanggung jawab yang gila men Keadilan ada di tangan mereka Sebenarnya bisa Harus pandai mengelola juga sih Kalau bukan Iya Harus bisa melola Karena itu sebenarnya Akan melayang gitu aja Bener 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 banget Dengan konsep kita punya rumah menetap Itu aja lah dulu Katakan Dengan yang pindah-pindah Itu Berat sih Hanya orang-orang yang ngerasain yang akan paham Yes I know Karena aku juga kayak gitu Ngikut suami kan Jadi suaminya pindah-pindah Semuanya dibawa Iya Kita tuh mau beli panci aja mikir tes That's right Bener banget Bener banget Jadi kita Mau invest juga kan Akhirnya kita mikir Oke yang mana Yang propertinya Istilahnya terjangkau Tapi Masih bagus lah gitu ya Karena kalau gak invest Duitnya bakal abis gitu aja Bener ya Bener-bener Aku setuju sih Jadi emang Menurut aku ya Untuk Penggajian ini sendiri Emang sih kan Ada di PP itu Kalau gak salah Ada tentang Uang kemahalan Kalau gak salah Tunjangan kemahalan Nah Dan itu juga menurut aku sih Wajar-wajar aja ya guys Cara mereka tau sendiri ya Mereka tuh bisa ke Halmahera Bisa ke Papua Ya wajar lah Gede gitu ya Bener ya Jadi aku paham Aku gak mau interredit itu Tanya Tunjangan kemahalan Aku tuh lebih memilih Yaudah disini aja Disini aja Tanpa tunjangan kemahalan Aku bisa diterima Keluarga tau Bener banget Daripada pulang tuh habis Sali pulang habis Itu tunjangan kemahalan Satu tahun Kayak gak ada gunanya ya Ya bener-bener Aku setuju sih Jadi sebenernya guys Aku bikin konten ini Untuk mengedukasi juga Sehingga pandangan masyarakat Sehakim itu Gak Dengan sebelah mata gitu loh Dan sebenernya Kalau memang ada hakim yang Mungkin Katakanlah dia gak ngambil Gak ngambil putusan dengan benar gitu ya Tapi kan bukan berarti semua hakim sama gitu loh Bukan berarti semua hakim sama So sama aja kok Dimanapun pasti ada Bakal ada yang rusak Tapi bukan karena yang rusak itu Semuanya akan rusak Kan gitu ya So Aku pengen Bener Aku pengen mengedukasi aja sih Kepada masyarakat Supaya mereka Lebih ngerti Nih oh hakim gak kayak gitu kok Hakim juga manusia gitu ya Jadi sebenernya kan Gimana ya Ngomongin kayak gitu Independen sih sebenernya Seorang hakim Yes Independen dalam pemikirannya Dalam dia mempertimbangkan Itu kan Dia independen sepanjang Itu bisa dipertanggung jawabkan Secara hukum Ada alasannya Bener Berasa ya sah-sah saja gitu Gitu loh Bener Dalam prosesnya juga kita bener-bener menjalankan hukum acaranya Berjalan dengan Ya sesuai dengan ketentuan gitu Dia bisa mempertanggung jawabkan itu udah That's it Selanjutnya yang memang manusia Bener Memang manusia yang disuruh menjadi wakil Tuhan ya ampun Iya Kalau ngomongin itu Berat banget ya Berat banget Dan aku paham sih Dan aku pengen nanya lagi nih satu hal sama kamu Setelah kamu menjadi seorang hakim Ini kan udah lulus diklat kan Udah lulus diklat Dan setelah sekarang udah menjadi seorang hakim Perubahan apa yang kamu temukan di dalam dirimu Secara kamu harus ngurus anak Harus ngurus ini ngurus itu gitu ya Tapi harus berkarir gitu Perubahan apa sih yang ada di dalam dirimu Yang pasti gimana ya Rasanya memang kalau kita sendiri itu lebih Lebih ringan ya pikirin diri sendiri Ini segala macam Ini banyak hal yang harus kita pikirin Dan perannya partner kita itu Sangat penting sih Dan aku orang yang beruntung karena didukung Sama keluarga gitu loh Sama sebuah mie juga Itu sangat penting Untuk mencari yang pengertian itu Susah loh ya Itu sih yang paling penting sih tak Karena kita harus Global job gitu loh Di kantor ya kita harus menjadi seorang profesi kita Menjadi profesi kita Kalau kita ke rumah ya Lepas profesi itu Banyak hal juga yang harus kita kerjakan di rumah Oke Kayak gitu Kenapa sih aku di rumah sih yang paling Keteteran gitu lah Bahasanya Nah keuntungnya memang Suami mengerti dan Oke Gak mikirin Oh ini tugas kamu nih Gak kayak gitu sih Jadi emang sekarang sih Istilahnya pengertian dari partner kita itu penting banget sih Jadi sehingga perubahan yang kita rasakan itu pun Gak terlalu berat untuk dijalani Mungkin kayak gitu ya Jaya Kurlap lah kurlap Kurlap Oke Oke jadi udah banyak banget nih kita sharing dari awal Kamu luar biasa Aku pengen last statement dari kamu Untuk temen-temen kita yang mungkin usianya masih mempuni Untuk mencoba masuk ke dunia kehakiman Atau mungkin untuk junior-junior kita Atau mungkin adik-adik yang masih kuliah Secara junior hukum Kira-kira mereka pengen masuk ke dunia ini tuh Kamu mau kasih pesan apa untuk mereka Sebenarnya ya dimatangkan dulu gitu Kenapa aku akan mengambil profesi itu Dan coba digali Nanti banyak tanggung jawab yang akan kita jalani Jangan hanya dilihat dari profesi ini Wah Keren Kayaknya dihormati orang Atau mungkin yang sisi lagi Aku gak mau deh Jadi profesi itu gitu Jangan terlalu gitu juga Nanti gak mau gak mau jadinya itu loh Harus benar-benar dipertimbangkan semua ya Terutama dari sisi Untuk perempuan nih tah Untuk perempuan itu kita akan berpindah-pindah Pindah-pindah pekerjaan Nah matangkanlah itu Bicarakan dengan pasangan anda Kemudian kalau dari segi Pembelajarannya ya Sebenarnya kalau kita memang benar-benar Belajar mengenai itu ya Mudah aja kok Mudah gak menggampangkan ya Dimudahkan ya Dimudahkan oleh Tuhan Ya kalau dari segi persiapannya Apa aja sih kah misalnya Mungkin Mau dipersiapkan gitu Selain tadi persiapan secara mental Secara apa Memikirkan ke depan Kehidupan pribadi kita juga perlu loh Kehidupan pribadi kita Kehidupan keluarga kita gitu Nah kalau dari persiapan dari segi Apa yang harus dipersiapkan dalam hal apa ya Ilmunya mungkin ya Nah ilmunya sebenarnya gak jauh-jauh dari apa yang kita pelajari dulu Kita pelajari dari kita kuliah S1 Nah karena ini memang profesi yang dipraktek Kita yang mempraktekkan hukum acara Kita yang mempraktekkan hukum itu loh Hukumnya di buku itu kita jalankan Nah itu ya kuatkan hukum acaranya Kalau kita di peradilan umum berarti hukum acara perdata dan hukum acara pidana Nah itulah pegangannya gitu Nah kalau yang mungkin di peradilan agama Ya mereka ada Karena memang banyak ya syariah gitu ya Al-Quran hadisnya Terus ada pemahaman kitab kuningnya Oke oke bener Kemudian kalau yang di tata usaha negara ya Aku pikir sih hampir sama ya dengan peradilan umum Cuman mereka banyak di administrasi Berarti induknya undang-undang dasar dan hukum ketatanegaraan Kan gitu Ya undang-undang dasar Semua undang-undang dasar ya Ya udah karena konstitusional ya Konstitusional ya bener-bener Jadi kalau di peradilan agara kan kebanyakan kehukuman administrasinya sih ya Nah hal-hal yang kayak gitu sih Sebenarnya Oke oke Ini bener-bener terakhir gak? Bener-bener terakhir? Jadi terakhirnya itu adalah Trik apa yang kamu lakukan supaya kamu bener-bener tetep jadi arja yang Integritasnya bagus Yang gak gampang untuk di Berikan uang atau disogok gitu ya Trik apa yang kamu lakukan supaya kamu tetep membenteng dirimu menjadi seorang arja yang dari dulu aku kenal deh Nah itu sebenarnya makanya dimatangkan niat sih sebenarnya ya Nah kita bertanggung jawabnya itu bukan hanya kepada orang-orang yang kita adili Tapi kita bertanggung jawab juga sama masyarakat kita bertanggung jawab sama Tuhan Sama Tuhan sih yang paling penting Bener-bener Karena ada kan ada game yang bilang kita sebenarnya wakilnya Tuhan loh itu Takut gak sih gitu Berat banget ya Kalau misalnya orang-orang yang gak bisa lihat Tapi itu kan tau loh apa yang kita lakukan Ingat itu aja sih sebenarnya dalam setiap waktu ayat Kadang tak Kalau dikatakan setan itu ya Dia itu bisa menggoda dengan membuat Apa ya Membuat tipis perbedaan antara yang benar dan yang salah Nah ini cuma ini tuh misalnya kan ini Apa namanya ini hanya ucapan terima kasih gak ada hubungannya misalnya dengan Mereka berdara di dua orang di sana gitu Itu tuh membuat tipis antara yang benar dan yang salah Makanya kita sebagai manusia tetap memohon petunjuk gitu Mudah-mudahan tetap ditunjukkan ke kita Supaya kita tetap melihat gitu antara Jangan sampai kita dihadapkan pada kondisi yang antara tipis-tipis itu yang membuat kita terpleset Tapi sebagai manusia sih aku gak bisa bilang bahwa aku akan tegah nih Akan seperti ini terus Tetap berdoa lah Supaya jangan sampai kita dihadapkan dengan kondisi-kondisi yang Membuat kita bisa terpleset dan jatuh Karena kita juga manusia gitu loh Jadi dalam setiap tindakan kita ya itu tadi ingat Kita ini atas sama Tuhan loh Iya wakil Tuhan luar biasa itu Itu waktu bikin sumpahnya itu deg-deg ser loh itu Nah itu wakilnya emang ini bener gak sih Ya gitu lah pak Tapi dibalik itu kita harus sadar juga bahwa Kalau kita menjalankan profesi kita itu Sesuai dengan pengetahuan kita dan Sesuai dengan yang pertanggung jawaban kita Dan kita sungguh-sungguh gitu lah ya Menjalankan yang sungguh-sungguh Ada juga kok ininya Sudah dijaminkan Satu hal untuk ngomong Tapi kalau misalnya kita menjalankan itu Karena ketidaktahuan kita Nah itu udah tetap ada nilainya juga Jadi jangan takut juga di profesi ini Tapi kalau kita punya kesungguhan untuk menjalankan Sudah lah tetap ada nilainya kok Bener-bener banget So memang kalau aku boleh simpulkan ya dari pembicaraan ini Ketika kita menjadi seorang hakim Kita harus sadari kita adalah wakil Tuhan Ngambil keputusannya juga Lo harus tanya Tuhan man gitu Lo harus berdoa gitu Jangan oke lah secara teoritis udah jago ya Udah bisa baca ini itu itu Tapi kan it's not enough lah Pasti kita harus sharing dan Sharing yang paling enak itu Gak bisa dibohongin sama Tuhan gitu ya Itu udah sharing paling enak gitu Gak bakal ada hal yang mengecewakan di sana gitu Jadi dia pasti bakal tunjukin Bakal kasih tau oke ini Ini bakal ini dah yang lo ambil keputusannya Dan itu udah pasti keputusan yang paling bener gitu Asalkan itu berasal dari yang di atas Itu sih ya Oke Juya kamu luar biasa Kamu udah baik banget Mau sharing Mau kasih waktu buat BMTV Iya Sepanjang itu bermanfaat sih aku dukungnya Entah Betul sekali Terima kasih Terima kasih.